Ini adalah modus penipuan baru, jadi tolong berhati-hati. Jika berada di ATM, jangan percaya sama orang yang tidak dikenal. Ibu ini adalah korban, dan yang baju orang ini adalah penjahatnya. Kita coba play rekaman CCTV-nya. Nah, ini dia. Ibu ini sudah memasukkan kartu, dan nanti bapak penjahat baju orang ini berpura-pura mau membantu, memberitahukan kalau mesin ini rusak. Kartu dimasukkan oleh ibu itu. Begitu setelah selesai memasukkan pin, bapak ini memantau, dan pura-pura jangan-jangan katanya. Lalu tangannya memencet penarikan cepat 1 juta, dan memaksa ibu itu buru-buru untuk meninggalkannya cepat. Agar dia tidak keluar, dia menekankan tombol agar tidak tertahan. Itu, karena kalau dia tidak menekankan seperti itu, bisa jadi duitnya keluar, ibu ini masih di situ. Itu dia. Begitu ibu itu pergi, dia menutup. Itu duit sudah keluar. Itu dia, duit keluar. Dia terus berusaha mengalihkan perhatian ibu ini. Lalu tangannya mengambil, dan memasukkan ke dalam kantong belakang, sebelah kanan. Ibu ini melihat saldo di layar. Saldo di layar, dan merasa curiga. Dia bertanya, Bapak ambil uang saya? Katanya tidak. Dia ngotot bahwa tidak mengambil, padahal di rekaman CCTV dia mengambilnya. Jadi, harap berhati-hati. Lalu ibu ini melapor ke kami, dan kami bukakan CCTV, dan ternyata betul Bapak itu adalah penjahatnya. Jadi, tolong berhati-hati saat berada di ATM. Jangan percaya siapapun. Terima kasih telah menonton!